PEMBICARA 1 Awalnya sebenernya aku kesulitan untuk mencari helm yang cocok dengan keinginan aku Jadi emang suka motor, motor custom, motor klasik Makin lama helm yang klasik kan makin langka Dari itu sih aku cari di luak Terus tak pikir-pikir kayaknya dijual lagi oke juga nih Terus aku buat lagi itu dari fiber PEMBICARA 1 Trooper kan kesannya lebih ke pasukan Pasukan kan harus pakai helm juga kan Kayaknya keren tuh pakai nama trooper Dia juga kesan laki-lakinya kena awalnya nama trooper itu Awal sih saya masih sendiri terus makin lama makin berkembang Aku ngajak teman-teman sampai sekarang ada 10 orang mungkin sekitar 10 Terus sekitar belum ada 2 tahun sih 1,5 tahunan Sebulanan mungkin sekitar 50 order mungkin ada Karakter pengendara itu kan masing-masing punya karakter sendiri-sendiri Aku juga punya pikiran Mereka pengen nuangin karakter itu di helm Intinya sih orang pengen custom helm kenapa? Soalnya mereka pengen ekspresikan Pengen tahu identitas mereka lewat helm itu Kalau desain helm Kita punya konsep pengen gandeng beberapa artis Dengan media helm Contohnya sih ini lebih ke kayak mural itu kan Street art Ini ya saya eksperimen juga Pakai cipatan air Itu jadi motif kayak gini Ini kita eksperimen lebih ke motif Kayak pesawat-pesawat yang cuman lurus Kita kasih gambar pin up Kalau untuk penjualan sih kita Kebanyakan domestik juga Tapi ada juga yang luar negeri Malah kebanyakan dari Turki juga Gak tahu tuh Ya mereka sering tanya untuk urusan DOT Kayak SNI kan Kita memang ngomong Kalau ini pembuatan handmade semua full custom Terus rata-rata ada juga yang Emang saya suka yang berbau handmade Ada juga yang suka ngomong Kalau ya udah Kalau gak DOT mereka gak mau Kalau untuk kedepan sih sebenarnya Pengennya sih Indosnya juga Itu juga sih nilai plusnya juga Saya ikut Surya Nation itu kan Jadi tambah temen Tambah link Kita bisa ngobrol ide-ide Yang kayaknya Bisa ngembangin ke dunia per-customan Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih